PT Kereta Api Indonesia Persero, bersama pihak-pihak terkait berhasil melakukan proses evakuasi kereta api dan bangkai truk yang tersangkut di jembatan pada petak Jalan Jerakah, Semarang Poncol. Proses evakuasi telah selesai, sehingga kedua jalur tersebut sudah dapat dilalui kereta api sejak Rabu 19.07 dini hari. Mulai pukul 4.28 waktu Indonesia Barat pagi tadi, Alhamdulillah proses evakuasi lokomotif XK-112 berantas sudah selesai dievakuasi dan jalur hulu dapat dilalui kereta api dengan kecepatan terbatas. Ujar VP Public Relations Kai Joni Martinus Pukul 5.17 waktu Indonesia Barat, K-130 Gumarang dengan relasi Pasar Senen, Surabaya Pasar Turi telah berhasil melewati melalui jalur hulu dengan aman dan lancar. Untuk sementara ini jalur hulu sudah dapat dilalui oleh K dengan batas kecepatan 10 km per jam dan secara bertahap akan terus ditingkatkan. Dua jalur K di Semarang sudah dapat dilalui K kembali. Untuk jalur hilir sudah dapat dilalui dengan kecepatan normal, sedangkan di jalur hulu sudah dapat dilalui dengan kecepatan terbatas. Terang Joni Meski jalur sudah dapat dilalui dengan kecepatan terbatas, kepadatan di lintas masih terjadi dan secara bertahap akan terurai. Seluruh jajaran Kai Terus berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menormalkan kembali seluruh jadwal perjalanan kereta api. Terima kasih telah menonton!